Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap bersama pegawai mesos kali ini saya akan menceritakan kisah mengenai kisah horror lagi ini kejadiannya tepatnya di pulau Sumbawa NTP Nusa Tenggara Barat jadi waktu itu di dalam kisah perjalanan saya akan saya ceritakan perjalanan ketika saya merantau di pulau Sumbawa Besar bersama paman saya jadi waktu pertama kali yang saya kunjungi itu pertama kali di daerah kecamatan hutan atau dekatnya pasar hutan yaitu di salah satu perusahaan tentang pemecahan batu atau bahan batu pembuatan aspal ya tepatnya di desa atas atau kampung atas untuk menyebutnya orang-orang hutan tersebut jadi hutan itu bukan nama hutan ya jadi itu sebuah nama kecamatan yang ada di pulau Sumbawa Besar jadi di awal-awal kerja saya bersama paman saya cuma berdua waktu itu merakit sebuah alat untuk pemecahan batu yang sekarang itu disebut klaser ya mesin klaser itu saya bersama paman saya membuat berdua ya jadi setelah disitu satu minggu lebih kemudian saya ditinggal sendiri oleh paman saya ditinggal pulang ke Jawa timur ke Ponorogo karena ada keperluan yang sangat mendesak dan tidak ditinggalkan sambil belanja alat-alat bersama bos saya pergi ke Surabaya karena alat-alatnya di NTP itu tidak ada harus tetap pergi ke Jawa untuk belanja setelah ditinggal pergi saya tinggal sendirian di malam itu disitu saya mendapatkan gangguan-gangguan atau teror namanya posisi disitu tengah hutan jauh dari perkampungan penduduk dan kebetulan disitu juga tidak ada sepeda motor karena kalau mendapat gangguan itu saya tidak bisa lari kemana-mana terpaksa cuma tidur dan bertahan disitu walaupun sebenarnya waktu itu sangat ketakutan banget jadi teror pertama waktu itu saya mendengar besi di luar tempat saya tidur tempat saya tidur itu hanya sebuah tenda camping seperti anak-anak yang mendagi gunung seperti itu terbuat dari terpal jadi saya intip tidak ada siapapun itu bukan iseng orang ada ada besi yang biasa saya las bersama paman saya itu ada yang menggul tang 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 ketika saya keluar berhenti dan pernah itu di musim kemarau kan deket kali deket kali deket bang atau bang rea seperti itu kali besar disitu di musim kemarau bukan musim hutan saya mendengar di kali itu seperti suara air bah air bah kalau orang menyebutnya Sumbawa air bah itu air besar seperti datangnya banjir jadi suaranya gemuruh banget seperti air yang datang itu ribuan-ribuan kubik meter pokoknya banyak banget seperti air yang hujan deras seperti banjir bandang datang tapi sebenarnya itu hanya sebuah teror penunggu disitu itu boleh percaya boleh tidak dur pasti orang-orang Sumbawa banyak yang sering menyaksikan kejadian-kejadian itu di pulau Sumbawa tempatnya di hutan terus kemudian singkat cerita setelah proyek itu sudah berjalan sudah mulai berjalan sudah mesin-mesin untuk pemecah batu itu sudah kita berdirikan bersama paman saya tapi belum operasi itu kemudian paman saya pulang lagi ke Jawa karena ada keperluan lagi saya tetap ditinggal disitu disitu sudah alat-alat mulai armada truk juga alat berat itu sudah ada tapi belum ada operatornya atau sopirnya karena belum aktif masih ditinggal pulang dan disitu saya waktu itu sendirian dan disitu juga sebenarnya sudah ada penjaga malamnya tapi kebetulan penjaga malamnya itu ada kepentingan keluarga jadi malam itu tidak hadir ya namanya Pak Baco ya semoga saya tidak tahu apakah Pak Baco sekarang itu masih ada atau tidak Pak Baco dari kampung atas ya itu orang orang dari orang empang ya orang pendatang dari orang empang menikah dengan orang kecamatan hutan jadi waktu itu saya ditinggal sendiri oleh paman saya dan juga saat pamnya tidak hadir saya sendirian disitu belum apa-apa proyek itu belum operasi disitu saya mendengar suara salah satu armada truk punya teman saya yang diparkir disitu ada yang mencater di stater munyi jreng 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 lampu nyala ini benar-benar kisah nyata lampu benar-benar nyala saya mendapatkan teror sendirian saya sangat waktu itu antara takut dan tidak kalaupun saya takut saya mau lari kemana ya saya tetap bertahan disitu ya tetap bertahan disitu itu masih permulaan awal-awal proyek berdiri sudah mendapatkan teror ya mendapatkan teror yang luar biasa dan saya itu sendirian ditinggal oleh paman saya ditinggal pulang ke Jawa disitu saya diteror ya jadi itu teror pertama teror kedua saya bersama paman saya itu kan tidur di sebuah rumah panggung ya di sebuah rumah panggung rumah panggung tua beli di daerah kecamatan Alas ya rumah beli bekas ya rumah itu rumah bekas ditidur dipakai untuk base camp untuk saya tidur bersama paman saya itu ketika sudah operasi ya ini ceritanya sudah mesin sudah operasi dan waktu itu harinya hari libur para karyawan pulang semua dan disitu saya juga sendiri paman saya ikut bos saya ke Sumbawa karena di kota Sumbawa karena ada keperluan jadi antara jarak kota hutan ke Sumbawa itu juga cukup lumayan jauh jadi pada malam itu saya ditinggal sendiri lagi saya mendapatkan teror lagi ketika tidur ya seperti biasa jam 9 saya itu sudah mulai mengantuk dan akhirnya saya tertidur dan tiba-tiba rumah itu digoyang kemudian saya pergi ke luar untuk melihat ke bawah apakah ada orang iseng ternyata tidak itu rumah itu benar-benar digoyang ada yang mengoyang itu kisah nyata yang pernah saya alami di pulau Sumbawa itu kejahatan nyata benar-benar di luar nalar sampai sekarang saya sempat memikirkan kejaran-kejaran itu benar-benar di luar nalar setelah digoyang itu hampir 2 menit kemudian berhenti kemudian saya terlap tidur terlap tidur kemudian ketika saya mendengar suara kertek-kertek-kertek kayu itu kan ada sambung-sambungannya kalau digeser itu akan membunyikan gesekan dengan kayu itu itu benar-benar saya merasakan sendiri rumah itu benar-benar mereng benar-benar dimeringkan dimeringkan ke kanan dan ke kiri saya juga waktu itu pasrah saja saya cuma berdoa sesuai dengan yang saya bisa waktu itu kemudian saya berhenti kemudian berhenti kemudian singkat cerita proyek itu di situ kalau tidak berjalan berjalan sekitar tiga tahun atau empat tahun ada atau tidak saya lupa kemudian proyek itu karena material di dalam bang re atau di kali tersebut sudah menipis karena disebelan juga ada proyek lain jadi bersebelan dengan proyek sama-sama mengambil material dari ibaratnya satu jalur satu lokasi itu tempat saya yang paling atas bukan yang dekat kampung singkat cerita pindah ke daerah perung di daerah dekat kota Sumbawa itu saya banyak sekali kisah yang akan saya ceritakan disini sebenarnya dulu saya sudah menceritakan di salah satu channel youtube saya yang satunya tapi biar lebih gamblang dan jelas waktu dulu saya menceritakan dengan keadaan keburu-buru saya akan menceritakan dengan santai dan tenang kemudian singkat cerita sudah pindah ceritanya sudah pindah ke dekat desa perung dekat desa perung desa perung itu jauh juga dari kota itu tempatnya di atas desa sering desa sering di atas desa kampung sering kampung perung itu di bawah perbukitan jadi kanan kiri semua itu ada sebuah bukit jadi kampungnya berada di bawah dan di dekat kampung itu ada sebuah kali besar itu kalinya sangat besar dan jernih banget dan disitu banyak ikannya yang pasti jadi singkat cerita setelah pindah disitu saya bersama paman saya karyawan-karyawan lainnya itu waktu itu yang orang Jawa itu cuma saya sama paman saya yang lainnya orang Rokal Sumbawa untuk para sopir-sopir itu juga orang Sumbawa untuk para operator alat-alat berat itu orang dari NTT tapi sudah menetap di darah Sumbawa ada yang namanya Pak Mat itu orang pegawai dari PU tapi sering pulang ke Alas ke rumah dinasnya di Alas jadi ceritanya waktu itu hari-hari setiap sore kalau tidak lembur itu saya jam 4 sore itu karyawan sudah pulang semua jadi jam 5 ke atas itu saya sering tinggal berdua sama paman saya jadi ceritanya teror itu juga terjadi waktu itu saya juga sendirian lagi ketika paman saya pulang ke Jawa saya tidak pulang jadi saya itu jarang pulang banget ke Jawa kalau tidak ada keperluan yang sangat penting jadi saya tetap bekerja dan tidur disitu walaupun disitu di tengah hutan belantara jadi di dekat proyek di dekat perung itu hutannya hutan belantara jadi sering sore saya ceritakan ini teror pertama ini bukan teror cuma setiap sore jam 6 sore sering saya bersama paman saya mendengar di dalam hutan itu seperti rame anak-anak muda bermain poli jadi sebenarnya di hutan itu tidak ada kampung sama sekali cuma hutan kelapa disitu saya sering mendengar setiap sore ada orang rame banget itu bukan orang berburu itu bukan orang berburu dan orang-orang perung juga sering mendengar seperti itu jadi yang mendengar bukan hanya saya dan juga orang lokal Sumbawa terus kemudian singkat cerita ketika disitu sudah 5 bulan disitu proyek sudah berjalan lancar disitu juga sudah melakukan ritual jadi disitu memang beda dengan proyek yang waktu di hutan disitu ada cara khusus penanganan khusus karena tempatnya benar-benar tempat wingit disitu kita bersama seku proyek semua itu menyembelih kambing disitu karena ada seperti intinya kirim doa atau tas akuran disitu karena tempat itu benar-benar wingit itu di dekatnya desa perung itu benar-benar luar biasa wingitnya kemudian setelah paman saya sudah 5 bulan saya ditinggal pulang lagi otomatis saya tidur sendiri lagi karena karyawan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing karena saya sambil menjaga disitu dan kebetulan disitu waktu itu ada penjaganya yang satu bernama Pak Mat orang perung yang satu almarhum bernama Pak Ma'il karena Pak Ma'il ini kabarnya sekarang sudah meninggal dunia meninggal dunia dan waktu itu kedua satpam itu ada kerepotan di kampung dan tidak bisa datang lagi nah ini hari apesah ya pasti waktu ditinggal sendiri itu pasti akan mendapat gangguan-gangguan teror ya benar juga malam itu kemarau panjang itu belum bukan musim hujan saya itu pernah mengalami yang namanya dihantui hantu hujan ya saya mendapat teror hantu hujan jadi rumah panggung yang saya tempati waktu tinggal di kecamatan hutan itu saya bawa ke daerah perung itu saya bawa ke sana rumah panggungnya itu ketika jam 11 malam tiba-tiba terdengar suara hujan yang sangat deras deras sekali karena atap rumah yang saya tempati rumah panggung itu terbuat dari seng atapnya itu suara cetok-cetoknya keras sekali di dalam samping rumah panggung saya itu ada sebuah hutan kelapa dan disitu suara usok seperti datangnya hujan lebat itu benar-benar bikin saya panik saya langsung bangun saya mengambili jemuran yang ada di belakang rumah itu saya entasi atau saya ambili supaya tidak kehujan setelah saya selesai mengambili jemuran itu tidak ada apa-apa tidak ada gemis secuil pun tidak ada itu yang namanya kalau orang perung menyebutnya adalah hantu hujan atau teror hujan itu sebenarnya teror seperti itu katanya orang Sumbawa sana pertanda baik kalau orang yang pernah mendengar seperti itu diganggu seperti itu sebenarnya pertanda baik sebenarnya kalau orang yang tidak tahu akan menjadi pertanda buruk jadi setelah kejadian kejadian teror itu saya itu sering merasa takut tinggal sendiri tapi ada punya rasa keberanian jadi hantu itu disana tidak hanya muncul di malam hari di dekatnya desa perung itu siang haripun kalau hantu mau muncul ya muncul itu tepatnya kejadiannya jam 5 sore ketika waktu itu hari libur hari raya idul adha ya otomatis para karyawan sudah pulang semua dan disitu saya tinggal berdua sama paman saya atau palek saya ketika jam 5 sore saya mandi duluan kekali mandinya itu kekali setiap hari pagi siang sore itu mandinya kekali dan dikali itu memang sangat rimbun banget di bawah pohon bambu kalau tempatnya tetap wingit dan angker suasananya disitu ada sebuah kubangan air atau kedung di dalam kali itu cukup dalam sekitar sedada saya kalau tinggi saya 180 meter lebih itu ukurannya sedada saya ukurannya dalamnya kali ketika saya mau turun mandi tiba-tiba di atas kubangan kali itu itu kan ada tebing tinggi sekitar 5 meter tiba-tiba orang ada orang telanjang bulat itu rambut pendek orangnya hitam gelap tiba-tiba meluncur dari atas itu seperti atlet itu turun ke dalam air itu langsung masuk ke dalam air dan tidak pernah keluar sama sekali ketika saya menunggu sampai 2 menit kirain orang iseng atau orang kampung terdekat atau orang kampung sering atau orang perung kirain ngerjain saya ternyata sampai 2 menit lebih itu tidak keluar sama sekali dan disitu bulu kuduk saya langsung berdiri semua otomatis saya tidak jadi mandi saya hari itu gagal mandi gagal mandi langsung lari pulang ke rumah mengajak paman saya membuktikan disitu saya panggil-panggil terus paman saya ikut ke sana ikut ke sana ikut turun ke kali dekat kali itu dan ternyata juga tidak ada bekas cipratan atau tidak ada bekas orang yang mandi itu benar-benar teror hantu di siang hari benar-benar nyata adanya benar-benar muncul di sore hari belum malam sudah muncul itu luar biasa mengerikan sekali dan ternyata kemudian setelah saya tinggal sekitar 2 tahun saya mengetahui kenapa rumah yang saya tempati rumah panggung itu sering mendapatkan teror atau keanehan-keanehan sering pada saat saya sendiri sering ada orang keluar masuk dalam rumah itu sering ada suara ngambil piring seperti orang makan dan lain-lainnya seperti orang aktivitas dan lain-lainnya ternyata rumah panggung tersebut saya ternyata itu bekas orang tempatnya orang yang gantung diri orang bunuh diri pada waktu itu ternyata rumah itu dijual harganya cuma 700 ribu dijual rumah ke tempat proyek saya 700 ribu ternyata bekas rumahnya orang gantung diri pantesan aja selama ini saya mendapat gangguan disitu sampai rumah itu dimiringkan dan lain-lainnya ternyata bekas rumah gantung diri dan yang lebih menarik lagi di lokasi proyek tempat saya itu yang ada di perung itu bekas perkampungan penduduk kuno orang di era kerajaan Sumbawa jadi orang orang-orang zaman dulu itu tinggal di lereng-lereng gunung itu di era kerajaan zaman dulu disitu kita juga banyak menempukan genteng menempukan kuburan-kuburan kuno di pinggir-pinggir di samping rumah itu di pinggir proyek-proyek itu banyak sekali kubir atau kuburan orang-orang zaman dulu masih ada disitu jadi ibaratnya saya itu di dalam hutan perung atau samping desa perung itu tidur di atas kuburan ya jadi dari situlah saya sudah mulai zaman dulu itu sudah mulai tidak ada rasa takut dan lain-lainnya ketika masih muda saya dari situ punya banyak pengalaman belajar tentang dunia dunia gaib dan lain-lainnya sampai sekarang saya tidak pernah takut yang namanya hantu dan lain-lainnya itu karena saya menyadari yang namanya makhluk itu tetap ada kita ibaratnya kita berkesampingan itu kita berada di dua dunia dunia nyata dan dunia kacat mata ya jadi sebenarnya masih panjang kisah saya seputar di pulau Sumbawa itu sebenarnya masih panjang Sumbawa itu banyak sekali kisah-kisah seperti kisah yang ada di pengalaman berada di Tanjung Menangis juga belum saya ceritakan banyak sekali kisah-kisah yang sebenarnya harus saya ceritakan tapi nanti di lain waktu akan saya sambung lagi supaya teman-teman tidak bosan buat teman-teman yang pernah ke Sumbawa jangan lupa mampir atau jalan-jalan ke tempat wisata-wisata yang ada di Sumbawa dan menikmati kuliner-kuliner yang ada di Sumbawa jangan lupa makan sepat dan singang kata orang Sumbawa kalau sudah makan sepat dan singang nanti akan lupa kampung halaman jadi selain cerita-cerita mistis Sumbawa juga mempunyai keunikan budaya nusantara yang perlu dipelajari atau dilihat keindahannya seperti itu ya terima kasih terima kasih